Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali, hikmat pagi GKI Karangsaru menyapa kita semua. Puji syukur Tuhan memberikan kita hari yang baru. Kekuatan yang baru untuk menyambut berkat-berkat Tuhan hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kaya mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kami hari yang baru. Kalau semalam kami bisa beristirahat dan pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Kaya mengucap syukur untuk itu ya Bapak. Bapak sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan, merenungkan sabdamu. Tolong kami ya Tuhan berkati dalam pebacaan firmanmu ini. Berkati juga Bapak Pendeta Utomo yang akan mengulas firmanmu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menjadikan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang akan kau tabur pada pagi hari ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan semuanya ini Tuhan untuk kemuliaan namamu saja. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hikmat pagi pada hari ini, hari Kamis, tanggal 20 April 2023, mengambil tema Memilih yang Kekal. Bacaan diambil dari 2 Korintus 4, ayat 18, yang berbunyi demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, David Robert, mempunyai seorang teman yang tidak dapat menerima gelar doktor dari sebuah universitas bergensi di West Coast karena sudut pandang kekristianannya. Menjelang akhir masa studinya, ia diminta datang ke kantor penasihat akademiknya dan diberitahu bahwa disertasinya ditolak. Sebagai seorang akademisi yang sedang menempuh pendidikan jenjang doktoral, penolakan atas desertasi yang disusun merupakan satu hal yang sangat mengerikan dan mengecewakan. Berbagai daya dan upaya yang sudah dilakukan rasanya menjadi sia-sia. Yang pertama kali terpikir olehnya adalah ribuan dolar dan lima tahun hidupnya seketika lenyap begitu saja. Ia merasa sangat terpukul. Namun kemudian ia teringat. Kata-kata pujian gubahan Rea Miller, lebih baik memiliki Yesus daripada perak atau emas. Lebih baik menjadi miliknya daripada memiliki kekayaan yang tak terhitung. Lebih baik memiliki Yesus daripada semua yang dikejar dunia saat ini. Kemudian teman David Tropper itu tertawa karena ia menyadari bahwa ternyata ia sama sekali tidak kehilangan hartanya yang abadi. Saudara yang diberkati Tuhan, reaksi kita terhadap kehilangan ditentukan oleh cara pandang kita. Ada orang yang mementingkan harta abadi, sementara yang lain mementingkan harta yang fana. Ada yang menyimpan hartanya di surga, ada yang menumpuknya di dunia. Ada yang bertahan dalam pernikahan yang sulit demi surga yang akan datang. Sementara orang lain bercerai dan mencari kebahagiaan dengan pasangan lain. Walaupun kebanyakan orang percaya bahwa kebahagiaan ditemukan dalam kekayaan dan kemasyuran. Tetapi bila harus memilih, pengikut Kristus akan mau menderita kemiskinan, kelaparan, penghinaan dan rasa malu. Karena kemuliaannya akan dinyatakan kelah. Seperti yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bahagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelap. Pilihlah yang kekal dan jangan memilih yang fana. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik terima kasih satu hal yang indah kau nyatakan kepada kami di hari yang baru ini. Seringkali memang kami tergoda untuk menumpuk kekayaan dunia. Kami tergoda untuk bisa masyur dan dikenang oleh dunia. Namun sejatinya Tuhan kami melupakan. Ada hal yang lebih esensi, ada lebih sejati yang perlu untuk kami kejar. Bahwa kami perlu memiliki harta surgawi. Dimana kemuliaan Tuhan kami nyatakan dalam hidup keseharian kami. Tuhan tolong kami. Supaya kami terus mengarahkan hati kami dan pandang kami kepada-Mu. Dan kami sungguh hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Sehingga kehidupan ini menjadi kesaksian yang nyata. Bahwa kami adalah murid-murid Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Surat-surat yang dikasih Tuhan hari-hari ini. Hari ini kita diperhadapkan pada kudaan dan rayuan. Yang membawa kita berjuang untuk hal-hal yang fana. Kita meraih. Kita mencoba untuk mengejar segala sesuatu yang sifatnya sementara. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Mari kita mengarahkan hati pandang kita. Kepada pilihan-pilihan yang membawa kepada kekekalan. Barangkali bukan kemasyuran. Barangkali bukan popularitas. Barangkali bukan kekayaan. Namun nilai-nilai surga, nilai-nilai yang memulihakan Tuhan. Itulah yang sepestinya kita perjuangkan dalam keseharian kita. Keterbatasan dan kemunduran fisik menjadi penanda pertambahan usia. Kebijaksanaan dan kebaikan menjadi penanda kedewasaan imannya. Semakin kita berusia, semakin kita lanjut usia. Maka semakin pula semestinya kita memilih dengan bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasihnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.